Sebuah badan di dalam pemerintahan Taiwan mendesak China untuk tidak mengubah status quo pada hari Jumat. Seruan itu datang di tengah meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh kapal-kapal penjaga pantai China yang memasuki perairan yang dikuasai Taiwan. Penjaga pantai kami tidak pernah memasuki perairan mereka, jadi berdasarkan pemahaman yang tidak diucapkan sebelumnya ini, saya pikir kita dapat melanjutkan untuk hidup bersama jika mereka tidak menyerang perairan kita. Badan Taiwan itu menangani kebijakan pulau tersebut terhadap China. Beijing memulai patrol rutin penjaga pantai di sekitar Kepulauan Kinmen, Taiwan bulan lalu setelah dua nelayan China tewas saat mencoba melarikan diri dari pemeriksaan penjaga pantai Taiwan. Minggu ini, rezim China mengungumkan peningkatan belanja pertahanan sebesar 7,2 persen, suatu anggaran militer yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013. Rezim juga secara resmi memperkuat pendiriannya terhadap Taiwan dengan tidak mencantumkan frasa reunifikasi damai dalam laporan anggaran. Derujet dan Ledakan Besar 137 tentara dari AS, Thailand, dan Korea Selatan menyelesaikan latihan militer tahunan terbesar di Asia pada hari Jumat. Bagi Washington, latihan Cobra Gold adalah platform utama untuk menopang aliansi di Asia, terutama saat meningkatnya agresi dari rezim komunis China. Cobra Gold adalah salah satu latihan militer multilateral terlama di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!